Intro Halo Sobat Cicalo, kembali lagi bersama saya Siti Jana dalam program Cicalo News Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi kepada Anda Kegiatan rapat evaluasi semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 Yang dilaksanakan pada hari Selasa 20 Desember 2022 Pada pukul 8 sampai pukul 10 pagi Di ruang Happy School SMK Negeri 1 Cicalongkulon Kegiatan ini diukuti oleh Dewan Guru serta Bapak Dokter Randes Jejat Suderajat Selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cicalongkulon Pun ikut hadir dan sekaligus membuka dalam kegiatan rapat ini Ada pun pada rapat evaluasi ini Para Dewan Guru memberikan laporan tentang nilai-nilai pada ujian akhir semester Bila mana ada yang nilainya belum lengkap Kehadiran sehari-hari serta gedisiplinan para murid-muridnya Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 Kegiatan ini ditunjukkan tidak hanya untuk para siswa-siswi Melainkan juga untuk para guru-guru yang mengajar di SMK Negeri 1 Cicalongkulon Di akhir kegiatan acara rapat evaluasi ini terdapat makan siang bersama Halo Sobat Cicalo, kembali lagi bersama saya Tuh Bagus Risa, selaku reporter dari Tim Cicalo TV Pada kesempatan kali ini, saya sedang bersama Ibu Ida selaku apa Bu? Ibu sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Sebagai Wakil Kepala Sekolah Kurikulum Pada kesempatan kali ini, kami akan menanyakan beberapa informasi kepada Ibu Ida Tentang kegiatan evaluasi semester ganjil 2022 Boleh dijelaskan Bu, itu kegiatannya seperti apa? Hari ini kita sudah melaksanakan rapat evaluasi semester ganjil tahun 2022-2023 Jadi kita tadi melaksanakan rapat itu dengan tujuan untuk mengevaluasi kegiatan selama satu semester Tadi sudah ada laporan dari semua wali kelas Kita di sini itu ada 49 romba Tadi sudah dilaporkan dari semua kompetensi keahlian Bahwa sampai tanggal 20 Desember jumlah siswa di SMKN 1 Cicalongkulan itu 1.619 siswa Dan semua sudah mengikuti pelaksanaan PAS Untuk tujuan lebih jelasnya seperti apa ya Bu? Jadi kita mengevaluasi semua kegiatan Jadi misalkan kegiatan siswa selama satu semester bagaimana Tadi juga sudah disampaikan bahwa kita setiap harinya itu pembelajaran mulai dari jam 7.15 Diawali dengan Tadarus Jadi diharapkan semua siswa dan guru itu masuk di kelas jam 7.15 dan mengikuti Tadarus bersama Itu salah satunya Yang kedua tentang nilai Nilai-nilai takutnya kan ada siswa yang belum atau nilainya yang kosong Terus dievaluasi juga kehadiran siswa selama satu semester ini bagaimana Bukan hanya kehadiran siswa tapi kehadiran guru juga kita bahas untuk perbaikan di semester kedepannya Oke baik Bu terima kasih atas pertanyaannya dan sudah menjepatkan waktu untuk diwancarai di channel Cicalo TV ini Iya sama-sama Sekali lagi terima kasih ya Bu Boleh slogan sama-sama lagi Mari Satu dua tiga Cicalo Dolar Mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Cicalo TV untuk mendapatkan info lainnya Saya Siti Jadab dan kru yang bertugas pamit undur diri Cicalo Dolar Terima kasih telah menonton!